Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KPP yaitu Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Untuk merelakan sosok di luar mereka Dan yang dicalonkan adalah Gatot Normandio Apa alasannya? Sebagaimana dikatakan Egi Sujana dan juga Damai Hari Lubis Dua aktivis yang menonjol di TPUA Coba kita lihat ya sobat semuanya Kita bacakan alasan mengusulkan Gatot Normandio Sebagaimana dimuat di persuasi.id Ini sosok rekomendasi Cawa Press Dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA Untuk Anies Baswedan Coba kita bacakan Bogor 4 Juli 2023 Sebagaimana diketahui Sampai dengan saat Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Serta Anies Baswedan Belum mengumumkan siapa calon wakil presiden Yang akan mendamping Anies Baswedan Untuk maju sebagai calon presiden Dan calon wakil presiden Pada pemilu 2024 mendatang Udah mulai keriting bahasanya Sejumlah nama sempat diisukan Akan menjadi Cawa Press Terkait hal itu TPUA tim pembela ulama dan aktivis Dengan AAB Aliansi Anak Bangsa Memberikan rekomendasi kepada KPP KPP itu terdiri dari Nasdem Demokrat dan PKS Kita lihat ya Sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Press release Press release harusnya Perihal hasil rapat internal TPUA Tim pembela ulama dan aktivis Dengan AAB Aliansi Anak Bangsa Di Bogor Senin 3 Juli 2023 Tentang Usulan atau rekomendasi Bakal Cawa Press Anies Baswedan Lengkapnya sebagai berikut Demi mengantisipasi Paham Komunisme dan Liberalisme Serta paham-paham lainnya Yang bertentangan dengan Konstitusi dan Pancasila Dan dengan adanya Berbagai gejala-gejala sosial Dan politik yang berkembang saat ini Yang tampak sudah banyak Dirasakan terkait akan Kekhawatiran dimaksud Oleh sebagian besar bangsa ini Sejak kurun waktu 2014-2023 Oleh karenanya kami atas nama Dua elemen masyarakat yang tergabung Di dalam dua kelompok Yaitu TPUA dan AAB Mengusulkan nama Sebagai bakal wapres Dari saudara Anies Baswedan Kepada KPP Dan juga sekaligus Mengusulkan kepada saudara Anies Baswedan Sendir selaku bakal capres Di 2024 TPUA dan AAB Dengan dibekali Dasar segala Dan dasar segala Pertimbangan-pertimbangan khusus Dan berbagai fakta Dan data sebagai berikut Ini bahasa Indonesia Kurang baik Orang-orang tua ini Tapi jelas intinya kebaca ya Satu bersikap Dan menyikapi fakta Terhadap beberapa hasil Daripada diskusi panel Atau hasil dari berbagai Diskusi publik Dari para aktivis Lintas Masa Lintas Sara Suku agama ras Dan antarga Selama tahun belakang ini 2015-2023 Yang umumnya berkesimpulan Terkait penegakan konstitusi Dan atau penerapan Ideologi Pancasila Oleh rezim kontemporer Sudah dalam tarap Mengkhawatirkan Sehingga dapat berdampak Membahayakan persatuan Dan kesatuan bangsa Sehingga akan berimplikasi Melahirkan berbagai situasi Dan kondisi yang rawan Bagi nasib kehidupan Dalam berbagai Dan bernegara Untuk kedepannya Oke Ini keriting ini bahasanya Oke Terdapat gejala-gejala Kebangkitan paham Komunisme di negeri ini Dua ya Salah satunya Sebagai sinyal kuat Adalah dari Isi RUUHIP Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Yang berasal dari Inisiasi BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dimana publik secara umum Mengetahui bahwa Ketua Dewan Pengarah BPIP Merupakan seorang Dari sekian tokoh Nasional Bangsa ini Yaitu Megawati Soekarno Putri Mantan Presiden RI kelima Bahwa RUUHIP Dari sisi perspektif hukum Ketataan negara Serta dasar ideologi Memiliki gambaran logika hukum Yang amat Cenderung Dikerdilikan Dikembirikan oleh BP Selaku inisiator Atau yang memperakasai RUUHIP Yang sengaja merusak Makna falsafah Dan ideologi negara Indonesia Karena falsafah Dan ideologi negara Yang berasal dari Pancasila Namun terhadap Silasila penyebutannya Atau nomenklaturnya Yang jelas Terdapat serta tertuang Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Nyatanya Pancasila Dipres Atau ditekan Menjadi Trisila Lalu menjadi Ekasila Kemudian Ekasila Dinyatakan sebagai Gotong Royong Oke Oke ya Kemudian Jadi ada Fenomena-fenomena Seperti itu ya Dan kemudian Yang direkomendasikan Adalah Coba kita lihat ya Bahwa kami Para aktivis Yang mewakili TPUA dan AB Serta tak Lepas daripada Hak kemerdekaan Dan Kebebasan Berpenapas Selaku WNI Yang dijamin oleh Konstitusi Menyampaikan Kepada bakal Calon Presiden RG Pejabat Publik Negara dan Selaku WNI Tertinggi Bangsa Maka menyampaikan Pendapat Bahwa rakyat Mesti menggalang Kekuatan bersama Dengan TNI Untuk menolak Paham apapun Yang bertentangan Dengan Konstitusi Serta demi Mempertahankan Ideologi Negara Bangsa Ini yang berdasarkan UD 1945 Dan Pancasila Dari paham Komunisme Liberalisme Dan oleh Karenanya Mengusulkan Menyangkut Adanya usulan Sosok Toko Yang layak Mendampingi Anies sebelumnya Adalah Antara lain Hofifa Lalu akibat Pertimbangan Masukan dari Berbagai pihak Lainnya Kami pernah Juga mengusulkan AHY Selaku ketua Ketua Partai Demokrat Menjadi bakal Cawapres Dari Anies Paswedan Namun Kesimpuluan Akhirnya Berdasarkan Banyaknya Pandangan Situasi Kondisi Yang semakin Berkembang Belakang ini Dan rasa Kekhawatiran Lahirnya Tanda-tanda Dari berbagai Gejala Perkembangan Politik Yang cukup Mengkhawatirkan Akan adanya Kebangkitan Bahaya Lataan Komunisme Sesuai Prediksi Dari para Toko Bangsa Dan para Ulama Yang berada Di dalam Wadah MUI Pusat Dan juga Daerah Serta Para Aktifis Dari berbagai Organisasi Yang bersimpati Dan umumnya Seluruh Masyarakat Di tanah air Khususnya Masyarakat Yang mendukung Sosok Toko Pemimpin Nasional Anies Paswedan Oleh sebab itu KPP Atau ketiga Partai Yang akan Mengusung Anies Paswedan Perlu Menerapkan Prinsip Atau Asas Netralitas Daripada Keberadaan Ketiga Partai Dan Menimbang Tentang Keberadaan Toko Di luar Partai Yang secara Teori Dan Konseptual Dibutuhkan Sebagai Balancing Faktor Atau Penyeimbang Dari Kemajemukan Dan Keterwakilan Bangsa Kemudian TPUA AAB Menyimpulkan Serta Merekomendasikan Atau Mengusulkan Agar Anies Paswedan Memilih Di luar KPP Sosok Jenderal Purnawirawan TNI AD Mantan Panglima TNI Periode 2015 2017 Dan Selama Ini Masyarakat Tau Akan Jiwanya Yang Menolak Kuat Daripada Unsur Komunisme Maka Beliau Gatot Nomantio Pantas Sebagai Bakal Wakil Dari Capres Anies Paswedan Ini Sorry Damai Hari Bahasa Indonesia Lagi Agar Tidak Menulis Keriting Seperti Ini Selain Demi Menunggalnya Rakyat Lintas Secara Secara Umum Dan Khususnya Umat Muslim Di Negara Ini Dengan Kekuatan TNI Semata Demi Mempertahankan Ideologi Yang Berdasarkan Pancasila Dan Uden 1945 Dan Yang Wajib Dilaksanakan Dan Berjalan Sebagaimana Mestinya Bogor Senin 3 Juli 2023 Demikian Rekomendasi Dari kami Atas nama TPUA Dan Ketua Tim Pembela Ulama Dan Aktifis Dan Ketua Aliansi Anak Bangsa AAB Profesor Dr. Haji Egi Sujana SHMSI Ketua Tim Pembela Ulama Dan Aktifis Haji Damai Hari Lubis SHMA Ketua Aliansi Anak Bangsa Ya Sobat RH Sekalian Ini Saya Tahu Betul Ini Tulisan Dari Damai Hari Lubis Intinya Adalah Mereka Mengusulkan Gatot Normandio Sebagai Cawapres Anies Baswedan Karena Salah satunya Mengkhawatirkan Tentang Bahaya Komunisme Yang sudah Mulai OTG Yaitu Orang Otoriter Tanpa Gejala Atau Yang mulai OTW On The Way Itu ya Sobat RH Sekalian Dan Kita Tidak Tahu Bagaimana Gemanya Tetapi Memang Akhir Akhir Ini Banyak Orang Yang Banyak Pihak Yang Mulai Mempertimbangkan Gatot Normandio Sebagai Calon Wakil Presiden Anies Baswedan Apa Pendapat Saya Begini Sobat Sekalian Kita Bisa Memenangkan Pertarungan Kalau Seandainya Demokrat Legowo Menyerahkan Jabatan Cawapres Itu Kepada Gatot Normandio Dan Tidak Meninggalkan Koalisi Dan Tetap Secara Genuin Men-support Anies Baswedan Walaupun Misalnya AHY Tidak Diberikan Katakanlah Slot Sebagai Calon Wakil Presiden Tapi Ada Tapi Ya Ada Tapinya Kalau Nanti Misalnya Gatot Ditunjuk Sebagai Wakil Presiden Dan Demokrat Ngambek Itu Bahaya Gawat Jadi Yeni Wahid Apakah Hoviva Sepertinya Hoviva Sudah Selesai Sudah Selesai Hoviva Yang Belum Selesai Itu Adalah Sepertinya Yeni Wahid Dan Gatot Normantio Dan Plus AHY Di Dalam Mudah-mudahan Ketika Gatot Normantio Yang Dimajukan Semua Komponen-komponen X TNI Itu Mau Bergabung Menjadi Satu Menjadi Satu Kekuatan Kalau Tidak Ya Susah Jadi Kalau Kita Misalnya Ingin Memenangkan Anies Baswedan Didasarkan Pada Kepentingan Kelompok Masing-masing Akan Berat Karena Itu Harus Didasarkan Kepada Kepentingan Memenangkan Anies Baswedan Itu Sendiri Dan Itu Menurut Saya Akan Lebih Besar Peluangnya Dengan Dua Sarat Ini AHY Dan Demokrat Legowo Dan Tetap Komit Dalam Koalisi Kemudian Dia Memasukkan Orang Baru Sebagai Unsur Peledaknya Apakah Itu Yeni Wahid Hofifa Atau Terakhir Ini Gatot Normantio Begitu Ya Sobat Anies Adalah Penambahan Suara Dan Juga Pengamanan Suara Gatot Berangkali Dari sisi Pengamanan Tapi Bukan Tidak Mungkin Kalau Dia Dijual Jauh Lebih Dahsyat Dibandingkan AHY Misalnya Itu Saja Saratnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tia